Salam sejahtera, ibarat telur di hujung tanduk itulah situasi rumah tangga pelawak Syuksahar dan istri Rosalena Natasya Asyapera yang masih belum menemui titik nokta. Sekian lama mendiamkan diri Rosalena atau lebih mesra di sapa, Sarah memuat naik sebuah lahantaran meluakan perasaan yang sedang ditanggung. Menurut Sarah, sudah terlalu lama dia berpura-pura kuat padahal diri sendiri menjerit meraung penat. Biarpun tidak mendedakan secara terperinci, namun orang ramai tahu berkait rapat dengan pergolakan rumah tangganya. Di ruangan komen, rata-rata warganet menasihati Sarah untuk tidak lemah dan mencari kebahagiaan bersama anak-anak. Kata netizen, mereka enggan pihak ketiga bertepuk tangan melihat kesakitan yang sedang ditanggung oleh Sarah. Untuk rekod, Syuk mendirikan rumah tangga dengan Sarah pada tahun 2015 dan dikurniakan dua cahaya mata perempuan. Terdahulu, isu pergolakan semula rumah tangga Syuk dan Sarah tular di media sosial berikutan pendedahannya tentang Syuk yang didakwa berlaku curang. Menerusi beberapa perkongsian hantaran yang dimot naik Rosalena di Instagram, dia mendedahkan Syuk masih lagi menjalin hubungan bersama wanita lain dan isu berkaitan berulang kali bertebaran di media sosial. Rentetan isu kecurangan, Syuk juga berputih mata kehilangan posisinya sebagai penyampai radio apabila pihak pengurusan stasiun radio tersebut sekitar awal tahun lepas mengesahkan bahwa perkhidmatan Syuk digantung serta merta. Sekian info untuk kali ini. Terima kasih.